Halo guys, welcome back to my youtube channel Video kali ini kita akan melihat cuplikan sinetron panggilan Indusiar Yang tayang hari ini 26 Agustus 2022 episode 153 Setelah kejahatannya terbongkar dan perjanjian bersama Lian akhirnya terbongkar sampai ke telinga Vogue Kali ini terlihat Raymond mendatangi kontrakan Vogue Dan benar saja ternyata maksud Raymond ingin mengambil foto masa kecil dari Vogue Yang notabene ternyata Vogue adalah adik dari Meta Dan kali ini pula ternyata Raymond akan menyusun rencana Akan memberitahu Meta bahwa Vogue notabene adalah adik Meta yang selama ini di carinya Dengan memberitahu Meta pastinya memiliki rencana yang picik Yaitu melalui Meta Raymond ingin mendekati Vogue Karena selama ini Raymond sudah membantu Meta untuk membalas dendam keluarga besar Bilal Itu artinya Raymond kemungkinan akan meminta kepada Meta untuk menjodohkannya bersama adiknya yaitu Vogue Ternyata kali ini Raymond benar-benar sangat picik Rencana yang dilakukan untuk menekan Lian kali ini gagal Dan ternyata Vogue tahu sendiri kejahatan Raymond Kali ini pula Raymond menyusun rencana untuk membongkar rahasia bahwa sebenarnya Vogue adalah adik dari Meta Dan berharap dengan rencana ini nantinya Meta akan mempersatukan dirinya dengan Vogue Karena berbagai cara benar-benar gagal untuk menghancurkan hubungan Lian dan juga Vogue Dan itu satu-satunya cara untuk mendapatkan Vogue yaitu melalui Meta Tampaknya benar saja setelah mendapatkan foto masa kecil Vogue di kontrakan Vogue Kali ini Raymond menemui Meta dan memberi tahu rahasia adik Meta yang selama ini dicari-cari oleh Meta Dengan berpekal foto yang dimiliki oleh Raymond yaitu masa kecil Vogue Yang notabene foto tersebut sama dengan yang dimiliki oleh Meta Pada akhirnya Meta benar-benar bahagia karena bisa bertemu dengan adiknya Namun Meta tak menyangka ternyata sang adik yaitu orang yang dikenalnya Dan hampir saja dibunuhnya yaitu Vogue Karena kita ketahui sebelumnya Meta membuat rem angkot dari Vogue Blong Sehingga Vogue mengalami kecelakaan Karena ingin memisahkan Vogue dan juga Lian Namun tak disangka orang yang dicelakai itu justru adiknya sendiri Namun kali ini kebahagiaan tengah dirasakan oleh Meta Karena pada akhirnya bisa bertemu dengan adik kandungnya yang selama ini dicari Yang tidaklah lain adalah Vogue Wah kira-kira akan seperti apa ya guys Jadinya kalau nantinya Meta maupun Vogue akan tahu bahwa Sebenarnya mereka berdua adalah saudara kandung Apakah nantinya akan berhimpas ke hubungan Vogue dan juga Lian yang akan semakin rumit Karena di sisi lain Meta akan membalas jendam ke keluarga Lian Di sisi lain nantinya keluarga Lian akan tahu bahwa pembunuh dari Mami Iren tidaklah lain adalah kakak Vogue Wah apakah itu artinya benar-benar hubungan Lian dan juga Vogue akan semakin rumit Dan akan susah menyatu ketika Raymond akan membocorkan kepada Meta Bahwa notabenenya Meta dan juga Vogue tidaklah lain adalah saudara kandung Wah semoga saja ya guys yang kita harapkan salah Yang kita harapkan pula kali ini hubungan Lian dan juga Vogue akan baik-baik saja Namun sepertinya terlihat ada kebersamaan Vogue dan juga Meta Apa itu artinya kali ini baik Meta dan juga Vogue akan segera tahu bahwa mereka berdua Notabenenya adalah saudara kandung yang selama ini terpisahkan Apakah nantinya kali ini Meta akan menceritakan masa lalu keluarganya yang memisahkan mereka berdua Hingga pada akhirnya nantinya Vogue akan marah dan benci pula dengan keluarga Lian Wah kali ini sepertinya akan ada terjadi adu domba Yang terjadi antara Meta, Raymond dan juga Vogue Yang nantinya Vogue sepertinya akan dipengaruhi oleh Meta untuk membalas dendam kepada Lian Waduh semakin rumit saja ya guys nantinya diprediksi hubungan Lian dan juga Vogue akan membulat permasalahan keluarga di antara mereka Akan seperti apa ya guys jadinya hubungan Lian dan juga Vogue ke depannya Sementara itu kali ini nampaknya Meta sudah diberitahu oleh Raymond tentang adik kandungnya yang notabene adalah Vogue orang yang selama ini dikenalnya Apakah itu artinya memang Vogue benar-benar akan bahagia setelah mengetahui kakak kandungnya adalah Meta Namun apakah setelah tahu itu semua akan beribas kepada hubungan Lian dan juga Vogue Karena ternyata kedua keluarga itu benar-benar saling bermusuhan Apalagi Meta yang mengusung dan membawa misi untuk menghancurkan keluarga Lian dan membalas dendam atas kematian ayahnya di masa lalu Apakah nantinya setelah Vogue tahu kejadian itu dan dipengaruhi oleh Meta Maka Vogue akan benci kepada Lian dan akan seperti Meta membalaskan dendam keluarganya Dan apa jadinya jika nanti Lian akan tahu bahwa pembunuh Mami Iren tidaklah lain adalah Meta yang notabene kakak kandung dari Vogue Itu artinya hubungan Lian dan juga Vogue akan diambang kehancuran kedepannya setelah permasalahan keluarga mereka di masa lalu Akan seperti apa jadinya hubungan Vogue ini? Jangan lupa saksikan terus Mega Series Panggilan yang tayang setiap hari tentunya hanya di Indosiar Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa